Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, semangat Kembali lagi di channel TegiStory Simak informasi berikut Sebelum lanjut, tukung channel ini dengan Klik like Subscribe Klik lonceng notifikasinya Terima kasih Baik kembali lagi di channel TegiStory Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan Informasi update informasi terbaru Seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip Dari laman website cpnn.com Informasinya yaitu Inilah bukti Keseriusan Pemda agar Seluruh honorer jadi P3K 2024 Simak informasinya baik-baik Cpn.com Kobar Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat Atau Kobar Kalimantan Tengah Berupaya agar para pegawai Berstatus non-ASN Atau honorer Bisa lulus seleksi P3K 2024 Menjelang pendaftaran P3K 2024 Badan kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia BKPSDM Kabupaten Kobar Menggelar kegiatan simulasi Computer Assisted Test Atau istilahnya CAT Kami melaksanakan simulasi Computer Assisted Test Selama 2 hari Dengan jumlah peserta Yang mendaftar Sekitar 700 orang Kata kepala BKPSDM Kobar Aida Laylawati Di Pangkalan Bun Sabtu 13 Juli 2024 Dia mengatakan Dari ratusan peserta Simulasi CAT Sebagian besar Merupakan pegawai Di lingkungan Pemkap Kobar Melalui simulasi CAT ini Diharapkan dapat Membantu Rekan-rekan Tenaga kontrak Yang belum terbiasa Menggunakan Peralatan komputer Dan mengenal Perangkat lainnya Dalam Pelaksanaan seleksi Tambah Aida Dia mengatakan Simulasi CAT Akan dilaksanakan Secara serius Dengan mengikuti Protokol dan Tata tertib Sesuai dengan Teks Yang sesungguhnya Hal itu Sebagai upaya Agar peserta Memiliki gambaran Tentang bagaimana Tes CAT Akan berlangsung Semoga peserta Dapat lebih Mempersiapkan diri Saat pelaksanaan Tes Yang sebenarnya Sesuai dengan Gambaran Saat simulasi CAT Atau CAT Katanya Mengingat Pentingnya simulasi ini Agar seluruh peserta Agar dapat hadir Sesuai jadwal yang Ditentukan Namun bagi peserta Yang berhalangan Maupun sedang berada Di luar daerah Tidak perlu Memaksa diri Untuk ikut Sehingga Sebenarnya Tidak masalah Jika ada Yang tidak bisa hadir Apalagi Kalau memang Ada kepentingan lain Yang mendesak Karena Intinya Simulasi ini Untuk memberikan Pengalaman Dan gambaran Saat seleksi CAT Nanti Katanya Langkah itu Sebagai upaya PKSTM Kobar Memastikan Bahwa seluruh Aspek teknis Dari pelaksanaan Tes S3K 2024 Nantinya Dapat berjalan Dengan lancar Jadi kami bisa Mengidentifikasi Dan memperbaiki Kekurangan yang ada Kata Eda Laylawati Demikian Informasi yang bisa Kami share Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan optimis Terima kasih atas Perhatiannya See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton